KESERUAN LUNA MAYA DAN MAKSIM Dalam video terbaru di saluran youtube milik Luna Maya, kita dapat melihat bahwa Luna dan Maksim tidak sekedar sepasang kekasih biasa dalam kehidupan sehari-hari mereka. Terbukti bahwa mereka memiliki jadwal acara yang begitu padat sehingga terlihat sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Terkadang keduanya bahkan tampil bersama dalam satu acara. Tidak peduli pakaian apa yang dikenakan oleh Luna Maya dan Maksim, keduanya selalu terlihat elegan dan mewah. Pada suatu acara mata Luna Maya justru terkena colok dari Ayu Dewi. Dan mendapat lemparan bunga kantil dari Soleh Solehun. Namun Luna Maya bukanlah sosok yang mudah terganggu. Bukti nyata, dia tetap dengan ceria mengikuti acara tersebut tanpa menghiraukan insiden tersebut. Soleh Solehun seorang komedian senior terlihat sangat bahagia dan merasa cocok berbincang-bincang dengan Luna Maya. Tolong sutradara ya, ditunggu loh, ditunggu loh. Kemisterinya udah ada nih. Hal ini mengungkapkan sisi humble dan mudah bergaul dari Kak Luna. Membuatnya nyambung dan terhindar dari kekekuan saat berkomunikasi dengan sang komedian. Di belakang panggung terjadi drama nama oleh Maxim. Kelucuan itu terjadi ketika Maxim nampak kebingungan dengan nama panjang Soleh Solehun. Dengan bertanya, Tidak begitu jelas mungkin karena pelafalan bahasa Maxim yang agak keprancis-prancisan ya. Sehingga terdengar nama Soleh Soleh Solehun mengundang pertanyaan baginya. Yang kemudian diralat dan diperbaiki oleh kekasihnya Luna Maya. Soleh Soleh Solehun. Kata Luna Maya kepada Maxim. Lalu disahut oleh Maxim dengan candaan. Oh, aku dengerin Mi Hun. Kata Maxim sambil tertawa. Kecerdasan Maxim untuk mengubah kebingungan menjadi tawa menambah kehangatan suasana. Dan Luna Maya dengan penuh canda merespons menciptakan momen romantis di tengah kekonyolan. Bisa-bisa aja nih Bang Kosim mengalihkan pembicaraan menjadi candaan seru. Lalu kemudian sesepat itu juga Bang Kosim alihkan pembicaraan dengan menjadi blogger sejati. Dengan kelimat fasih mengucapkan kata-kata penutup video yang manis disambut dengan candaan Luna Maya kepadanya. Soleh berbicara kepada semua penonton. Emang kalau Bang Kosim bawain vlog terlihat keren banget ya guys. Namun drama-nama terjadi lagi ketika Miksi menyebutkan nama lengkap Luna Maya. Dimana nama lengkap Luna Maya itu kan ada nama ayahnya, Sugeng. Di belakang nama Luna Maya-nya. Meski Miksim salah menyebut nama lengkap Luna Maya, drama ini tidak menciptakan masalah serius loh. Malah kekonyolan ini memperkuat hubungan mereka menciptakan akhir video yang indah dan penuh cinta romantis ya. Doa terbaik untuk Luna Maya dan Maksim semoga selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan segala keinginan baiknya. Luna Maksim, yuppi sayu. Sampai jumpa di video selanjutnya. sub indo by broth3rmax